Untuk mendekatkan layanan ini, kita perlu mengomfaskan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dan layanan yang didekatkan itu di mana ya? Ujung tombaknya di desa, karena tadi sudah dijelaskan desa itu adalah pemerintahan paling ujung ya, ujung tombak, dan desa yang mempunyai masyarakat gitu. Apalagi dari sisi geografis yang kita lihat saat ini, dengan adanya layanan online ini akan sangat membantu bagi saudara-saudara kita yang butuh effort, butuh usaha besar gitu untuk bisa mencapai layanan ini, misalnya kekabulasan, kalau dia melakukan layanan ini secara konvensional gitu. Ya, itu saja. Kalau masih ada pertanyaan, silakan, kalau memang tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik nanti di ruang chatting di sebelah kanan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Yang masih persilahkan, itu Pak Agus. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut di pemateri kedua. Jadi, teman-teman sekalian tidak menutup kemungkinan akan teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau tanggahan kepada apa yang atau cerita-cerita baik yang setara sudah dilakukan terhadap materi yang sudah dibawakan oleh Pak Ardian. Oke, terima kasih Pak Ardian. Saya coba lanjut ke materi kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Deni. Pak Deni Cahyantoro, Sarjana Hukum MSI, Kabupaten Hukum Sekedar Kabupaten Pakitan. Dalam hal ini, Pak Deni akan memanfaatkan bagaimana pemanfaatan sebenarnya sistem informasi kabupaten atau SIKAS dalam upaya peningkatan pelayanan aslinduk di Kabupaten Pakitan. Mengingat juga bahwa segala macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu punya implikasi regulasi misalnya di dalamnya untuk mengikat karena ini melibatkan beberapa stakeholder di dalamnya. Jadi, perlu ada regulasi yang mengikat sistem ini sehingga ini bisa menjadi berjalan sebagaimana maksudnya dan tidak menjadi kendala dalam hal pelaksanaan teknisnya baik dari sisi tata kelolanya sampai pada saat masalah-masalah teknis dalam pelayanan khususnya pelayanan aslinduk di Kabupaten Pakitan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Deni untuk memulainya. Mengapa? Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Clear, clear Pak. Oke. Makasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Kecamatan Ringkuku dan Nawangan. Ini ujung barat dan ujung utara. Selamat pagi. Bisa di file saya. Bang Wandi. Fileku Nendi, Bang. Siap. File ini ya. Siap. Selamat pagi, Mas Deni. Selamat pagi, Mas Deni. Ya, poso-poso panjang kutu sabar, Mas Deni. Ya, yang munul. Sudah bergabung dengan kita teman kami ini dari apa yang bertanggung jawab membangun sistem ini, Kak Nurul dari Kompak Jatim di Surabaya. Beliau di Kompak Jatim di Malang. Nanti Bang Nurul. Lockdown dong. Kena lockdown, Mas. Kena download. Kena download. Socor. Oke, mohon maaf sedikit, intermesu saja. Pagi teman-teman-temannya. Jadi, pada pagi hari ini, saya ditugasi ini untuk sedikit berbagi terkait dengan rencana uji coba. Bisa saya katakan gitu ya, uji coba terkait dengan penggunaan sikap sistem informasi kabupaten. Ini sistem baru di kita, utamanya untuk teman-teman desa. Kemarin sistem ini baru diuji coba di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pegalwombor dan kecamatan Tulakan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai memuji coba sistem ini di dua belas, sepuluh kecamatan yang lain. Hari ini, angkatan kelima, angkatan terakhir, pas hari kerja terakhir juga. Tapi tidak usah dipikir ini jadi PR di hari raya ya, nanti tidak jadi lebaran. Ini anggap aja, nanti mikirnya hari Selasa, masuk hari pertama. Masuk kerja pertama tanggal, tanggal biro, 20. Jadi, nanti pas raya jangan mikir sikap, karena jadi beban. Masanya pandemi, terus mikir sikap puyeng nanti. Jadi, sikap ini, biar gampangnya, ini sebenarnya istilah dari enak saya untuk memudahkan pelayanan anwinduk yang berbasis online. Sederhananya itu. Lanjut. Kenapa kita membutuhkan sikap? Kok hilang layar puy? Jadi, kenapa pelayanan anwinduk ini penting untuk kita darah bersama sampai ke desa? Seperti tadi di cuplik Mbak Dewi juga. Jadi, ternyata data kependudukan ini menjadi sebuah simpul layanan negara. Semua sektor akan memakai, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanahan, perpajakan, bahkan sekarang BLT pun, Bansos pun akan menggunakan data ini sebagai validasinya. Nah, kalau orang punya NIC yang valid, maka masyarakat kita, masyarakat di desa kita akan terkendala untuk mengakses dana tersebut. Utamanya dana-dana yang basic datanya DTKS. Itu akan terkendala pasti. Karena DTKS menyarankan NIC valid. Nah, di sikap ini, salah satu item layanan yang kemarin sempat saya lihat juga sedikit gitu. Ini adalah validasi NIC ketika nanti di desa ada warganya yang NIC-nya invalid gitu. Sikap ini bisa mengakumudir dan menjebatani tanpa harus datang ke kabupaten untuk urus NIC-nya. Jadi, ini memang konsepnya adalah update data kependudukan secara masif sampai di desa. Lanjut. Kenapa ini penting dilakukan? Karena layanan antemindu kita yang selama ini masih banyak berbasis manual, itu menurut kami prosesnya terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Utamanya dari sisi birokrasinya. Mulai dari surat-persuratannya, mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, nanti Baru Badinas. Ini membutuhkan waktu yang panjang, lama, dan membutuhkan jarak tempoh yang jauh juga. Karena secara topografi desa-desa kita kan jaraknya dengan kabupaten lumayan jauh. Bahkan ada yang dua jam, bahkan tiga jam perjalanan. Di gua yang ada orang hudanan. Hudanan kan ditambah masuk angin. Itu kenapa akhirnya teman-teman kompak, baperda, kominfo, apel, menginisiasi, meng-create, inovasi, gimana atau caranya mendekatkan pelayanan itu. Biasalah satunya dengan sikap ini. Diharapkan, lanjut, diharapkan nanti dengan adanya sikap ini, akan tercipta pelayanan yang efisien. Akan tercipta pelayanan yang mudah, cepat, dan murah. Akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien. Akan mendekatkan pelayanan kita sampai ke titik terendah kita, yaitu desa. Dengan demikian, kita bisa sedikitlah membantu masyarakat kita. Cara ekonomi yang tadinya harus keluar bensin, atau keluar untuk membayar tiket bis ke pacitan, sekarang nggak perlu lagi, cukup pergi saja. Waktu mereka yang bubunnya terbuang satu dua hari untuk menulis itu, bisa dimanfaatkan untuk yang lain, yang sifatnya lebih betit. Penggureng-gureng, tempe, opo-opo gitu kan, daripada yang kabupaten, masih penting gitu lah. Penggureng-gureng, buku-gureng. Itu terkait dengan kenapa kita membutuhkan sebuah inovasi, salah satunya sikap. Lanjut. Untuk itu, untuk itu, perlu sebuah, apa ya, biar ini menjadi platform kita bersama, menjadi goal kita bersama, perlu sebuah regulasi, sebuah regulasi yang nantinya harus kita susun untuk menaungi sikap ini. Lanjut. Ya, perlu sebuah regulasi dalam bentuk pengaturan. Minimal menurut kami, regulasi yang harus disusun sebagai payung hukum sikap ini nanti, minimal dalam bentuk peraturan keppati. Tentang, tata kelola dan pemanfaatan dari sikap, sistem informasi kabupaten ini. Itu minimal. Karena peraturan keppati ini cukup mudah disusun, tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak membutuhkan pembiayaan yang besar juga, karena tidak mungkin tidak perlu melibatkan tenaga ahli dari luar dan lain-lain. Cukup dari kita-kita sendiri saja. Teman-teman kita di perangkat daerah dan kami dari bagian hukum yang akan menjebatani dan memfasilitasi penyusunan regulasi. Regulasi ini penting. Kenapa? Karena akan menjadi, ibaratnya menjadi jalan kita bersama. Kalau kita mau menuju sebuah tujuan dengan jalan yang jelas, dengan rule yang jelas, maka tujuan itu akan lebih cepat dan lebih baik tercapainya. Beda ketika tidak ada regulasi, sehingga jalannya mungkin ada yang lewat timur, ada yang lewat barat, ada yang lewat atas, sehingga walaupun tujuannya sama, tapi capaian yang akan kita capai nanti kemungkinan berbeda-beda. Ada yang melakoni ke tujuan itu dua hari, ada tiga hari, ada empat hari. Tetapi dengan regulasi ini harapan kami kita akan seragam. Kita akan seragam dan menjadi bayu-bayu kita bersama, sehingga tidak ada lagi alasan atau keberatan atau ego sektor yang akan mengalahkan kepentingan pemuda ini. tidak akan ada lagi penolakan desa ogah-ogahan. teman-teman kecamatan mungkin yuk dikit harapan oponeh. Tapi di kabupaten juga sama, SKPD-nya juga gitu. Sengenya iwis melaku kok, kenapa harus gini kan. Ini harapan kami dengan adanya regulasi ini ke depan, akan menjadi payung kita bersama. Lanjut, dasar hukum dari penyusunan regulasi ini nanti, ini dalam sampaikan sekilas saja, tapi sebenarnya untuk teman-teman di kisah tidak begitu penting. Jadi, ini ada pasal 17, yang menjadi dasar hukum kita, kenapa kita bisa mencun regulasi terkait dengan kontakulasi ini ke depan. Ini sekilas info terkait dengan tahapan penyusunan regulasinya nanti, yang kemungkinan akan kita lakukan paling cepat, ya pasca lebaran. Anda tahu nanti dari teman-teman kompak, Bang Wandi, kapan dia memfasilitasi untuk ini, tapi mungkin setelah lebaran kita bisa start. Walaupun kita tidak bisa bertata muka, kita bisa bertata muka secara online seperti ini cukup membantu. Ada beberapa tahapan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Ketika nanti perbuk ini sudah diubahkan, maka akan berlaku bagi kita semua. Bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah kesamatan, bagi pemerintah desa, dan bagi masyarakat kita. Itu harapan kami. Sehingga guluh kita yang akan kita capai bersama akan lebih efektif dan efisien untuk penetapan. Lanjut, ini beberapa tahapan terkait penyusunan regulasinya. Mulai nanti dari inisiasi awal dari SKPD penyusun, kemudian kita untuk SKTIM, kemudian ada fasilitasi dari bagian hukum. Ini gambaran kasar saja, sehingga mungkin teman-teman di bawah sedikit mengetahui mengenai regulasi itu ternyata tidak serta-merta, ada prosesnya. Sehingga kadang-kadang nyapotok kabupaten ini nge-regulasi kok suwi. Bahkan sebulan kok belum jadi. Bukan kami tidak bekerja, enggak. Karena memang tahapannya harus ada tahapan yang harus kita lalui. Prosedur ini harus kita lalui, karena kalau catat-cadat regulasi ini juga akan catat hukum juga. Jadi kita memang harus tertik. Jangan main pangkas saja. Lanjut. Ini yang menjadi penting nanti terkait dengan penyusunan regulasi kita. Kami berharap teman-teman dari CWAPIL, KOMINPO, BAPEDA, mungkin DIMSOS dan BND bisa berkolaborasi, berkoordinasi aktif dengan kamu untuk menyusun regulasi ini. Dan saya pesan kepada teman-teman di desa yang sekarang ini mengikut pelajaran. Tidak perlu panjenengan merasa bingung. Sekarang ini, jenengan terima saja. Tidak perlu jenengan merasa panik dulu dengan sikap ini. Diterima saja. Tidak perlu juga jenengan untuk melaksanakan sikap ini. Lunggu regulasi saya terbit, regulasi kami terbit, itu baru jenengan akan melaksanakan. Tetapi sekarang entry point-nya adalah pelatihan ini jenengan harus benar-benar paham terkait dengan teknis pelaksanaan sikapnya. Dan jenengan harus bisa melaksanakan entry data di sikap ini nanti untuk membantu pelayanan di masyarakat. Tidak perlu nunggu perhubungan saya jadi. Laksanakan dulu sekarang. Rasakan kelebihan dan kekurangannya sistem ini seperti apa. kemudian hal-hal apa saja yang harus kita bantu menaungi di dalam regulasi itu tolong di inventarisir, dicatat atau diingat, diingat lali ya dicatat lah orang-orang itu. Ini kurang ini. Ini butuh ini. Ini ternyata perlu gini. Nah, ini hal-hal seperti itu harus menjenengan inventarisir. Berikan masukan itu kepada kami di Kabupaten. Sehingga nanti secara regulasi kami bisa menyempurnakan menaungi apa yang jenengan keluhkan. Secara sistem mungkin nanti juga teman-teman kamu itu bisa meng-upgrade sistemnya sehingga lebih mudah atau lebih familiar bagi panjenengan. Kalau ada keluhan. Keluhan itu pasti akan ada dua minimal. Di sistemnya ada keluhan atau di tataran payung hukumnya yang jenengan merasa perlu ada naungan. Nah, itu yang panjang sampaikan ke kami nanti dalam waktu uji coba ini satu atau dua bulan ke depan dengan identifikasi betul. Sampaikan keluhan itu ke kami bisa ke kami di bagian hukum bisa ke Bapeda bisa ke Dikcapil bisa ke Komentu bisa ke Mas Wandi di Kompak juga bisa. Insya Allah informasi ke siapapun di antara SKPD yang kami di Kabupaten akan tersampaikan secara utuh untuk membantu kita semua dalam menyusun regulasinya dan mengupdate sistemnya. Lanjut. Ini garis besar materi pokok yang mungkin nanti akan kita atur di dalam regulasi kita. Nah, oleh karena itu kami nanti juga perlu informasi tadi minta masukkan kepada teman-teman di desa utamanya ketika nanti Panjenen sudah melakukan uji-coba. Ternyata ada hal-hal baru yang Panjenen temukan yang belum kami identifikasi di dalam masempatan ini bisa disampaikan ke kami untuk menambah wawasan dan input data ke kami. Jadi materi pokok yang kemungkinan akan kita atur nanti di Perbuk ada sudah tujuan kemudian ada penyelenggara layanan jadi penyelenggara layanan ini intinya akan berbicara tidak mana bertanggung jawab terhadap kegiatan apa. Nah, ini harus jelas pembagiannya. Desa kewenangannya sejauh mana? Mungkin nanti kecamatan kewenangannya sejauh mana? Dan yang terakhir di tingkat kabupaten nanti kewenangan eksekusinya akan sejauh. Jadi ini penting kita naungi dalam regulasi sehingga tata laksana proses di sikap nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian ada ruang lingkup layanan ini akan berbicara terkait jenis layanan yang bisa kita berikan melalui sistem aplikasi sikap ini. Utamanya untuk admin saya rasa kemungkinan saya juga belum tahu secara detail sistemnya kemungkinan pelayanan yang bisa kita fasilitasi melalui sikap ini tidak semua jenis layanan admin bisa di awal nanti. Contoh misalkan orang yang belum punya KTP kemudian ngurus KTP dia belum rekam belum melawan rekaman KTP maka tidak mungkin akan difasilitasi menggunakan sikap karena dia harus datang ke kantor atau kecamatan atau kabupaten yang mempunyai alat rekam KTP tetapi kalau sekedar perubahan identitas misalkan teknik atau perubahan kakak atau apa mungkin bisa nanti difasilitasi dengan sikap ini nah nanti detail teknis layanan ini yang bisa dilayani dengan sikap nanti bisa diperisani ketika nanti masuk ke tahap ketiga kalau tidak salah nanti di pelatihan di hari ini yang tahap ketiga nanti jam siang setelah tahap kedua itu terkait dengan ruang lingkup kemudian ada juga terkait dengan tata laksana pelayanan tata laksana pelayanan ini akan berbicara dan mengatur terkait dengan standar operasional prosedur SOP layanan mulai dari bagaimana permohonan itu diajukan bagaimana entry data itu dilakukan bagaimana apa saja data yang harus dilampirkan berapa jam berapa hari waktu yang diperlukan untuk terbit sebuah dokumen itu nanti akan kita atur di tata laksana pelayanan ini menjadi penting karena akan menjadi komitmen kita bersama seberapa cepat mudah efisien pelayanan yang kita berikan nanti kemudian selain itu ada juga terkait dengan pengaturan tata naskah dinas ini penting karena form yang akan kita pakai nanti sudah dibakukan di dalam sistem dan form-form itu kemungkinan belum ter-cover di dalam form tata naskah dinas kita yang manual sehingga memang perlu ada tata naskah dinas khusus karena ini berbasis elektronik kemudian ada sertifikasi dan tanda tangan elektronik ini nanti mungkin diperlukan karena terkait dengan pengesahan dokumen ini nanti kan pasti ada approval atau persetujuan dari tataran di bawah ke tataran di atasnya sehingga mungkin ada sertifikasi atau tanda tangan elektronik yang akan digunakan di situ apa dalam bentuk barcode atau bagaimana nanti teman-teman kawingko yang bakat itu akan dipakai apa tidak saya juga belum tahu tapi kami indikasikan itu ada kemudian selain ada pendokumentasian ada sarana prasarana ada monitoring evaluasi dan yang terakhir ada pendana khusus untuk saat keras saya yakin teman-teman di desa terkait dengan ketersediaan komputer sebagai sarana utama ini sudah saya yakin sudah 166 desa ada komputer itu kemudian terkait dengan koneksi jaringan nah ini yang nanti mungkin menjadi PR kita bersama mungkin kalau koneksi jaringan 166 desa ada tetapi kecepatan aksesnya itu mungkin yang bervariasi ada yang lambat ada yang tidak cepat karena dekat dengan kota dan lain-lain itu menjadi PR kita bersama nanti untuk update interkoneksi jaringan kemudian terkait dengan scanner ini yang kita butuhkan juga ke depan tetapi untuk jangka pendek ini dokumen tidak perlu di scan dulu informasinya cukup dilakukan foto melalui bisa kamera handphone atau kamera apa yang penting kita di update di upload tidak perlu harus scan tetapi ke depan efektifnya memang kagungan scan orang larang paling menggur orang yuto dengan anggar cukup orang yang pak kadis menganggar orang geleng di sini orang tak cair jadi itu kemudian untuk pendanaan ini juga akan kita bagi nanti mana yang menjadi kewenangan desa dan mana yang akan menjadi pendanaan di kabupaten sehingga orang sakit diso terus ada yang akan kami support dari kabupaten tapi di zaman covid anggar kemudian 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 di pelatihan teknis kalau terkait dengan materi saya ini tidak penting yang penting di pelatihan teknis dari kom dan sama di kabel nanti terk dengan aplikasinya itu itu yang bisa dalam sampaikan bang khalet terima kasih mungkin ada yang bisa didiskusikan kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Denny atas materinya kita kurang lebih masih ada kita 7 menit waktu kita ada kalau teman-teman atau beberapa ibu fasilisator PS2H mau bertanyakan silahkan dipertanyakan ditanyakan maksudnya ada beberapa catatan-catatan yang saya coba saya catat tadi bahwa rencana ini kan masih dalam tahapan kita uji coba jadi sistem ini tidak perlu kita menunggu apa regulasi itu lebih dulu silahkan teman-teman melakukan uji cobanya dan ini menjadi sangat penting bahwa dalam rangka uji coba ini jika ada kendala-kendala atau tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya perlu dicatat dan bisa disampaikan ke mana saja di bagian di Pemda baik misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deni dan ini bisa menjadi bahan masukan kendala-kendala itu bisa timbul di sistemnya atau juga mungkin nanti kalau regulasinya ada ini perlu di input di kendala itu mungkin di regulasi bahwa mungkin ada ada pengembangan ke depannya nanti sistem ini maka regulasi juga akan menyesuaikan dari pengembangan sistem yang ada itu terus beberapa catatan lagi bahwa regulasi ini menjadi sangat penting karena ini menjadi rel jadi katakanlah kalau kereta ini relnya jadi kalau rel itu kan satu jalan searah semuanya jadi kita mengarah pada satu sistem mengarah pada satu aturan pengaturan di dalamnya baik yang diatur maupun yang ditetapkan supaya pada saat implementasi sistem sikap ini bisa berjalan dengan baik bagaimana pada saat ini memang kita sangat butuh secara cepat murah mudah efisien dari sisi waktu dari sisi biaya sehingga saudara-saudara kita yang disubut-subut desa sana itu bisa terlayani apalagi di data DTKS itu bantuan sosial yang harus mereka peroleh itu tidak ada pilihan mereka harus memiliki NIK terima kasih Terima kasih.